Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan niatnya untuk melakukan penggabungan beberapa perusahaan BUMN di sektor gelangan kapal. Langkah ini termasuk dalam program prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2024. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR. Secara lebih rinci, terdapat tiga perusahaan BUMN di sektor gelangan kapal yang akan diintegrasikan dalam kluster industri manufaktur. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT. DOC dan Perkapalan Kojabahari Persero, PT. DOC dan Perkapalan Surabaya Persero, serta PT. Industri Kapal Indonesia Persero. Menurut Erick Thohir, penggabungan ketiga BUMN tersebut menjadi fokus utama kerjanya. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa rencana tersebut akan memerlukan anggaran yang cukup untuk dapat realisasi dengan lancar. Simak terus video-video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.